Kau pernah cobain nggak sih kawan-kawan sebelumnya? Kalau aku jujur belum pernah. Dan aku takut, takut nggak, takut gagal gitu loh. Halo kawan-kawan, balik lagi di konten Coba-coba, cobain yuk! Nah, kali ini kira-kira aku kali ini bakalan cobain apa ya? Kalau bisa aku tebak mungkin ya pasti antara makanan atau minuman sih. Bisa langsung kita tonton aja videonya, yuk! Sampai jumpa! Nah, kawan-kawan ternyata ini coba-coba kali ini aku bakalan cobain bikin setup roti. Aku sih untuk mendengar kata setup roti jujur baru pertama kali kali ini. Dan aku langsung cobain bikin kira-kira bakalan berhasil atau enggak ya? Aku sih berharapnya berhasil. Nah, nih sekarang di depan aku udah banyak nih bahan-bahannya. Di sini ada gula. Terus ada garam. Jangan sampai ketuker ya kawan-kawan. Aku sih jujur takut ketuker. Terus ini ada keju. Terus di sini ada santan. Dan di sini ada es KM. Terus susu UHT. Terus ada maizena. Ada pewarna makanan. Dan ini roti yang udah dipotong-potong. Sama air mineralnya. Kayaknya langsung aku bakalan cobain ya. Dek-dekan sih. Semoga berhasil. Berhasil enggak? Langsung ya. Yang pertama. Jadi nyalain dulu apinya. Nanti dia matang duluan. Yang pertama tuangin kejunya. Aku tuangin semuanya deh. Habis itu. Kalau tadi sih di videonya santan ya. Santan. Terus habis itu es KM. SKM-nya susu UHT. Ini aku suka sih susu UHT kayak gini. Bisa langsung diminum. Ini kayak aku masukin semuanya aja deh kawan-kawan. Semuanya kebanyakan ternyata segini aja deh. Nah ini susunya. Aku rasa sih udah cukup. Terus aku masukin garam. Sedikit aja aku lihat tadi di contohnya sih. Sedikit banget. Kurang enggak ya? Akan-kan dikit lagi deh. Sedikit. Nah terus gulanya semua. Terus aku mau nyalain dulu ya. Jangan lupa di nyalain. Terus aduk deh. Wow. Sepertinya ini kecairan. Kalau kecairan mungkin aku bakalan tambahin santan kali ya. Iya enggak kak? Enggak ya? Itu yang kecairan aja dikasih maizena. Oh oke. Nanti kita masukin maizena-nya. Dan ternyata yang bakalan bikin kentalnya nanti maizena-nya. Kamu pernah cobain enggak sih kawan-kawan sebelumnya? Kalau aku jujur belum pernah. Dan aku takut. Takut enggak takut gagal gitu loh. Ih wangi loh. Nah ini udah mulai melutup-melutup nih kawan-kawan. Kayak keluar gelum-gelum gitu. Apinya sedikit kita kecilin. Nah selanjutnya masukin pewarna makanan dulu. Tapi tadi kayak di contoh videonya. Setitik aja ya. Setitik, bener-bener setitik. Ow! 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 Dua kali. Tumpah lah ya. Jangan terlalu kebanyakan. Aduk lagi. Warnanya ungu. Tadi di video pink ya. Di aku ungu. Terus aku mau masukin tepung maizena aja. Tapi kasih air dulu. Sedikit. Ini kalau bisa harusnya diaduk terus ya kawan-kawan. Soalnya jadinya dia ngegumpel. Tidak seperti di contoh video tadi. Sedih banget aku liat ya. Kenapa dia ngegumpel? Nah ini dia kawan-kawan. Hasilnya meskipun tidak semulus yang dicontoh video tadi. Tapi aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyerupai mulusnya dia tadi. Begini nih kawan-kawan. Agak-agak ada gerigi-geriginya gitu ya. Apa sih? Gumpalan-gumpalan. Agak kayak ada gumpalan-gumpalan yang bikin gak halus ini ya. Cuma kayaknya sih aku tetap optimis rasanya enak. Yang pentingnya rasa ya. Nah sambil nunggu ininya agak dingin sedikit. Agak asapnya pergi-pergi gitu. Kita masukin rotinya dulu. Terus aku masukin roti lagi karena roti, flah, roti, flah, roti, flah. Sampai penuh. Nah ini dia kawan-kawan setup roti ala coba-coba yang kayaknya gagal deh. Oke, soalnya tadi flahnya ngegumpel gitu karena tepung maizena-nya ternyata pas aku tuang gak langsung aku aduk. Jadi tipsnya pas tuang tepung maizena-nya ke adonan yang tadi lagi dipanaskan, yaudah langsung sambil diaduk-aduk aja biar gak ngegumpel kayak gini. Tapi apa salahnya sih untuk kita coba? Aku langsung bakalan cobain ya. Siapa tahu penampilannya kurang menarik tapi rasanya wow. Tidak ada yang tahu kalau mau dicoba. Gue coba sedikit dulu deh. Sebenernya untuk flahnya sendiri rasa kejunya berasa banget ini enak. Terus manisnya juga pas. Cuma ya tadi karena teksturnya menggumpal, jadi di lidah tuh kayak lengket gitu loh. Lidah ketemu langit-langit gitu lengket. Cuma kayaknya kalau berhasil, maksudnya flahnya jadi gak bertekstur gini, gak menggumpal gini kayaknya bakalan enak banget sih. Makanya untuk rasanya sih enak. Lumayan lah. Cuma gagal kawan-pawan. Kira-kira kalau kawan-pawan coba berhasil atau gagal ya? Kasih tahu di kolom komentar ya. Segitu dulu. Coba-coba kali ini barangkali bermanfaat buat kawan-pawan atau paling tidak menghibur. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Bye! Sub indo by broth3rmax